Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu dengan grafindra sahabat grafindra semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwata'ala kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai adhan ya adhan dengan lagu hijas namun kita akan mencoba buat yang pendek-pendek sebab untuk suara saya juga ada kendala kendala itu serak ya karena flu jadi pernafasan agak pendek gitu ya jadi pas sekali kita mencoba untuk apa itu belajar adhan lagu hijas dengan variasi yang sederhana langsung saja Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah boleh pakai itu atau Allahu akbar Allahu akbar kalau pengen panjang begitu biasanya ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah Sedikit panjang misalnya Asyadu an la ilaha illallah Kemudian Asyadu an la muhammad rasulullah Asyadu an la muhammad rasulullah Itu sudah cukup sebenarnya Kalau mau dipanjangkan sedikit Jadi untuk variasi belakang itu Sebenarnya memang tergantung Dari kebiasaan Apa ya Punya nafas panjang atau enggak Kalau enggak ya Asyadu an la muhammad rasulullah Itu sudah cukup Kita pakai ini Ya Boleh kita menggunakan Ada Apa ya Depannya sedikit Boleh kita Apa ya Ulang Ulang-ulang Kita ulang-ulang Ini tadi yang saya contohkan Tadi Agak cepat ya Cengkoknya Biar gak kehabisan nafas Bagaimana Enak yang pakai Yang penting untuk lagu Untuk baik pertama itu Ya Itu dinaikkan Ya Jadi ujung lagunya Hayya ala sholat Ini yang dinaikkan Ya Kemudian yang baik kedua Hayya ala sholat Itu boleh Kak misalnya begini Yang depan Menggunakan yang lurus Kemudian yang belakang Kita naikkan Jadi ada variasi Contoh begini Baik pertama Hayya ala sholat Tapi tetap naik ya Yang ujungnya Kemudian Yang kedua Kita menggunakan Hayya ala sholat Tapi kita turunkan Jadi walaupun kita menggunakan Yang tadi Yang awalan semua Tapi akhirnya yang kedua Diturunkan Jadi Hayya ala sholat Kan yang pertama itu Kemudian Yang kedua Hayya ala sholat Boleh pakai itu Penanti Diulangi sendiri Mau mana Cari part tertentu Ulang-ulangi lagi Dari tutorial ini Kemudian Hayya ala sholat Ini juga bisa jadi Yang belakang Jadi boleh dipulak balik Itu loh maksud saya Kalau kita misalnya Menggunakan yang Rendah dulu Kemudian yang kedua Baik keduanya Kita naikkan Contohnya begini Hayya ala sholat Hayya ala sholat Hayya ala sholat Jadi yang kedua Turun Kita balik misalnya Hayya ala sholat Hayya ala sholat Hayya ala sholat misalnya misalnya gitu awal tinggi yang kedua rendah sekali lagi ya saya contohkan pakai khayal falah sama khayal sholah nanti sama saja ya kalau mau dipakai di dua-duanya khayal salah yang kedua rendah hai 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 coba buatkan yang pendek misalnya gini Hai 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 ini lebih pendek ya kalau mau dinaikkan lebih panjang sedikit sebenarnya tidak masalah ya hai 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 nanti kalau terlalu panjang dikira terlalu ngelir-ngelir wah ini kalau azan siah ini suka apa ya ngeler-ngeler apalagi kalau azannya terlalu temponya terlalu lambat itu kurang bagus juga ya menurut saya ada tidak usah terlalu lambat temponya tetapi agak sedikit cepat tapi masih enak itu jadi enggak terkesan terburu-buru jadi tidak begini juga misalnya haluhu Akbar begitu haluhu Akbar terlalu cepat terlalu terkesa-kesa jadi tidak terlalu lama tidak kepanjangan juga enak Allah Aduh nafasnya juga habis nanti ya jadi begitu ya susah baik sampai tadi khaya ala sholah sekarang khaya ala falah sudah kita kembali lagi hai 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 arah Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar Ini ucapnya, dibuat begitu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Dinaikkan gak apa-apa La ilaha illallah Gak usah diintol gini Tidak pakai itu gak apa-apa Enak, langsam Didengarkan juga masih enak La ilaha illallah Saya kira itu untuk pertemuan kali ini Insya Allah ya, boleh komen di bawah Jadi komen apa aja Yang penting sifatnya membangun ya Kemudian tentunya saya banyak salah Dalam mungkin makhlur hijau hurufnya Atau mungkin panjang pendeknya Jadi nanti panjangkan kalau sudah Sedikit menguasai ini Tolong digurukan lagi ya Sama para ustad, ustad atau masyayih Yang memang lebih ahli ya Lebih ahli Semoga ini bisa menjadikan manfaat Kepada semuanya Insya Allah nanti kalau kita ketemu Sama Dewan Zuri Adan Yang pernah menjadi Dewan Zuri Adan Atau Dewan Zuri Dilawatil Quran Atau apa Yang berhubungan dengan pembacaan Zikir maupun ayat suci Al-Quran Atau sholawatan Nanti kita akan coba tanyakan Apa aja sih yang dinilai dalam adan itu Terkadang kan memang Kita butuh tahu Kita butuh tahu Kira-kira yang dinilai oleh Dewan Zuri apa Tapi sekali lagi Bahwa Dewan Zuri disini Hanya menilai berdasarkan Subyektivitas mereka masing-masing Jadi kalau Sama Dewan Zuri ini kalah Dengan Dewan Zuri sana menang Itu hal yang biasa Karena tergantung Selera dan kemampuan Setelah profesionalisme Dari Dewan Zuri Jadi pokoknya Yang penting kita berkarya saja Cari Apa itu Cari Guru atau ustad-ustad yang memang Profesional dalam bidang itu Jadi kalau nanti saya ada kesalahan Toleng yang sudah master Atau guru-guru Atau mas syahir yang sudah Menguasai ini Atau mungkin dari Dewan Zuri Ada hal yang perlu saya perbaiki Silahkan komen di bawah ya Nanti saya akan Akan buat tutorial Sesuai yang Panjenengan Yang Panjenengan Sarankan Moga-moga Kita bisa calin selatuh rahim Amin Amin Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh